Ya, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah menunggu. Selamat juga untuk Pak Agung, pesat dajarannya hari ini sudah di lantai sebagai pengurus pusat PBBSI tahun 2020-2024. Sukses terus, Pak. Ada yang disampaikan, Pak, tambah dikit sebelum Anda preskon. Baik, teman-teman sekalian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Nah, baru saja kita laksanakan satu ritual penting di sistem organisasi kita, yaitu pelantikan pengurus. Pelantikan pengurus ini bukan hanya merupakan sebuah syarat formal dari kepengurusan ini untuk bekerja, tetapi juga merupakan bagian penting dari komitmen kita untuk melaksanakan kegiatan ini bersama-sama sebagai satu organisasi dan bukan sebuah agenda-agenda personal. Kemudian kami perlu menyampaikan sebenarnya dari Munas yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 November, tadi sudah saya sampaikan, sebenarnya kami sudah menyelesaikan melakukan profiling, mendapatkan informasi tentang pengurus dan pada tanggal 8 Desember 2020 kepengurusan sudah berhasil kita susun dan kemudian pada tanggal 23 Desember 2020 sudah kita umumkan. Namun dengan mempertimbangkan protokol kesehatan dan kemudian kegiatan-kegiatan yang intensitasnya langsung meningkat di awal tahun 2021, maka baru pada saat ini kita bisa laksanakan proses pelantikan. Alhamdulillah pelantikannya sudah berjalan dengan baik dan dengan demikian nanti setelah ini sejumlah agenda, baik agenda nasional maupun agenda internasional akan segera kita laksanakan. Ya silakan teman-teman, mungkin ada beberapa pertanyaan, diantaranya itu sudah banyak masuk ke WA, enggak saya jawab, soal pengurus dan sebagainya, silakan saja. Silakan teman-teman di media, ya silakan. Ya, terima kasih. Saya Rizky dari Jawa POS, mau nanya terkait status sekjen Pak Kapolri Listosigit bagaimana Pak? Yang kedua soal prestasi Ibu Tangkis di, sejak Bapak terpilih kan baru satu itu tadi ya, Chris Yapoli ya. Kedepannya bagaimana Pak? Untuk gebrakan-gebrakan apa saja yang bakal disiapkan TBSI Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Ini pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan yang sudah kurang lebih satu minggu ini dialamatkan kepada kami, karena dengan mengejutkan Pak General Listosigit juga terpilih menjadi Ketua Umum PBISI ya, Ketua Sepeda Indonesia. Kami menganggap keterpilihan beliau itu sebenarnya sesuatu yang sangat positif agar pembinaan olahraga, cabang-cabang olahraga itu mendapatkan support yang memadai dari berbagai pejabat publik di Indonesia. Oleh karena itu keputusan Pak Listosigit, Pak General Listosigit untuk menjadi Ketua Umum PBISI itu kita dukung ya teman-teman sekalian. Namun demikian kita juga sama-sama tahu aturan itu melarang orang untuk duduk di dua cabang olahraga sekaligus. Dan oleh karena itu, Pak General Listosigit kemarin sudah menyampaikan secara resmi surat pengunduran dirinya, ya, surat pengunduran dirinya sebagai Sekretaris Jenderal apa namanya itu, pengurus pusat PBISI 2020-2024. Dan beliau sudah juga menyampaikan sejumlah nama yang diusulkan untuk menjadi pengganti beliau. Dan dalam waktu dekat kami dari formatur akan segera membuat keputusan atas nama-nama tersebut. Nah, salah satu nama yang paling kuat yang akan menggantikan posisi beliau sekarang hadir bersama-sama dengan kita, yaitu Komisaris Jenderal Polisi Dr. Fadil Imran. Ya, untuk diketahui. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Route to Tokyo Olympic 2021 itu akan ditempuh dengan mengikuti sejumlah turnamen. Karena kita akan menyiapkan atlet-atlet mulai dari, ini data-data saya, India, Spanyol, Malaysia, Singapura. Dan kita akan menurunkan berbagai pemain-pemain terbaik kita untuk menjadi batu loncatan kita dalam persiapan Olimpiade Tokyo. Saya mohon dukungannya agar dalam proses tersebut bukan hanya persiapan yang kita dapatkan, tetapi kita juga berharap dapat menorehkan prestasi di dalam kegiatan-kegiatan internasional tersebut. Termasuk kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Indonesia sendiri. Ada lagi enggak? Selamat pagi semuanya. Selamat untuk jajaran pengurus PPP BSI Masa Bakti saat ini hingga 2024. Saya Niken dari Kompas TV. Izin Bapak ingin bertanya. Menjelang India Open, tentu beberapa program juga telah diusung dari PBSI sendiri. Nah Pak, adakah format baru keberangkatan Pak? Karena kita tidak ingin All England kemarin terjadi lagi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah perubahan skor. Kira-kira bagaimana komentar Bapak? Terima kasih. Masalah apa? Perubahan skor Pak. Yang 11.5 Pak. Oh iya, iya. Saya bicara yang pertama dulu ya. Teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa salah satu kunci dari keberhasilan organisasi itu adalah tatak lola. Dan saya memegang kredo organisasi yang baik adalah organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif. Jadi itu, 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 itu kredo yang kami pegang. Dan oleh karena itu kami akan melaksanakan pengelolaannya itu seperti itu. Nah, kemudian kita melakukan evaluasi, identifikasi masalah dan evaluasi terhadap masalah yang kemarin kita hadapi. Salah satu diantaranya adalah kami akan mengintensifkan komunikasi kami dengan perwakilan Republik Indonesia di negara tempat pertandingan dilaksanakan. Jadi, bukan kemudian kami tiba-tiba langsung sewa pesawat. Karena itu bukan solusi ya. Kemudian yang kedua, kita juga akan berkomunikasi secara intensif juga dengan maskapainya, kira-kira bagaimana polanya, akan menggunakan maskapai apa, kemudian transip di mana, yang akan menjamin mereka yang hadir sebenarnya itu tetap dapat bertangging dengan memitigasi berbagai macam resiko. Namun saya ingin menyampaikan bahwa di Orlean Master sebenarnya situasi sudah berubah. Jadi, teman-teman sekalian harus dipahami bahwa Indonesia itu sangat serius terkait dengan All England kemarin. Kalau teman-teman dengar bahwasannya PBSI itu menyiapkan, apabila dibutuhkan kita nisayakan kita naik ke CAS, ya kita sebenarnya siap untuk naik ke CAS. Ini bukan soal ancam-mengancam, tetapi kita menganggap ada hal-hal yang tidak baik di situ. Namun demikian, kita sama-sama melakukan introspeksi dan evaluasi baik Indonesia maupun BWF maupun penyelenggara. Dan Orlean Master memperlihatkan perubahan itu sudah terjadi. Teman-teman barangkali sudah tahu bahwa salah satu atlet Indonesia yang mengikuti Orlean Master itu terindikasi positif COVID. Dan di sana mendapat perlakuan yang sangat baik, di situ pelayanan yang sangat baik jauh dari perlakuan yang kita terima kemarin. Mereka memang tidak bisa mengikuti pertandingan, dia dan pasangannya. Namun demikian, semua atlet kita yang ikut, semuanya dapat mengikuti pertandingan sampai dengan selesai. Jadi sebenarnya persiapan-persiapan, perubahan-perubahan sikap, perubahan-perubahan kebijakan, baik dari BWF namun penyelenggara, itu sudah terjadi. Terima kasih atas dukungan seluruh rakyat Republik Indonesia, terima kasih atas dukungan pemerintah, khususnya Presiden, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Kementerian Luar Negeri itu memberikan gambaran bahwa Indonesia itu tidak bisa dipandang sebelah mata kalau sudah soal yang satu ini. Dan perubahan sudah ada. Namun demikian, sudah barang tentu kita tetap akan melakukan perencanaan yang lebih baik. Itu terkait dengan keberangkatan dan koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia di sana. Mulai dari penjemputannya, penginapannya, kan seperti itu, dan kemudian maskapa yang akan kita gunakan. Kita tetap, saya tekankan kembali, kita akan tetap menggunakan kredo bahwasannya yang terbaik adalah tata kelola itu adalah yang ekonomis, efisien, dan efektif. Ya, seperti itu. Ya, silakan. Terima kasih. Mungkin ada, mungkin dari teman-teman yang spiritual, kasih peluang, teman-teman. Ya, teman-teman yang mengikuti Zoom hari ini, buat virtual, mungkin ada yang ditanyakan ke Pak Agung. Halo. Halo, teman-teman. Tadi ada soal pertanyaan, soal yang 5.11, 3.21, seperti itu. Itu saya pikir masih membutuhkan waktu ya. Pada prinsipnya, kita cukup, kita sudah mempelajari itu, dan kemudian, berdasarkan diskusi dan komunikasi, kita dengan teman-teman atlet, pelatih, dan para pengurus, termasuk para sport scientist, tadi yang sudah disampaikan, itu mereka sebenarnya cukup antusias dengan perubahan tersebut. Tetapi dari perubahan tersebut, kemudian masuk ke, secara yuridis, olahraga, pastinya masih dibutuhkan waktu. Ya, gambaran. Tapi kami sendiri, sebenarnya cukup antusias untuk masalah perubahan tersebut. Bagian-bagian ini menjadi penting. Bagaimana nanti bentuknya, akan kita lihat perkembangan lebih lanjut. Tapi Indonesia siap untuk itu. Ya, mungkin satu lagi, satu pertanyaannya, karena bentar lagi, ada sholat jumat. Oke, silahkan. Selamat siang, Pak. Pak, saya Jimmy, Pak, dari CNN, Pak. Ingin melanjutkan tentang India Open, Pak. Kenapa alasannya, PBSI hanya mengirimkan tiga wakilnya ke India Open. Kemudian, Pak, tidak takut, Pak, karena India juga, COVID-nya masih tinggi, Pak. Ya, ya. Saya pikir nanti teman-teman bisa bantu saya jawab mengenai masalah itu. Siapa yang mau bantu? Pak India. Atau saya saja bisa saya bantu. Teman-teman, gini, problemnya di India, itu memang ternamen yang menyediakan poin untuk Olimpiade. Begitu juga Malaysia dan Singapura. Kemudian, yang tidak kalah penting, India, maaf, pandeminya masih tinggi. Kemudian, dari pengalaman pemain setiap turun di tiga ternamen, itu hasilnya kurang maksimal. Akhirnya, lebih baik pemain-pemain utama ditampilkan di dua ternamen yang lebih penting, yaitu Malaysia dan Singapura. Apalagi di Malaysia harus ada menjalani karantina tujuh hari sebelumnya. Jadi, artinya India tetap penting hanya bagi pemain yang memburu poin ke Olimpiade. Itu untuk Hafiz Faisal dan Gloria Emanuel Widjaya. Sementara pemain lain sudah aman untuk merupakan tiket ke Olimpiade. Artinya, pemain-pemain ini, pemain-pemain utama lebih dipersiapkan untuk tampil maksimal di Malaysia dan Singapura. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, satu lagi, terakhir ya. Tadi saya tambahin India karantinya 4 hari. Siapa? Dero Media Indonesia. Ini kan kemarin saya mau nanya terkait kompetisi untuk ke depan, Pak. Indonesia Open. Nah ini kan kemarin Indonesia Master 100 itu kan kita cancel karena pertimbangan pandemi segala macam. Nah ini untuk Indonesia Open kan kalau nggak salah Juni, Pak ya. Nah ini berapa bulan ke depan lah gitu. Nah ini akan seperti apa nanti? Indonesia Master November. Iya, sorry. Indonesia Master, Pak. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwasannya itu masih kita agendakan ya bagian dari agenda nasional dan internasional kita tetapi sudah barang tentu teknis pelaksanaan menjadi penting. Kita akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, dengan pemerintah, dengan apa namanya itu tim pengendali COVID ya sehingga kalau itu kita selenggarakan kita tidak melanggar ketentuan atau protokol kesehatan. Kegiatannya sendiri dibutuhkan baik untuk apa namanya kebutuhan para atlet kita atas turnamen maupun merupakan bagian penting dari agenda PBSI sendiri tetapi sudah barang tentu kita penting juga untuk menjaga kesehatan dan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Tetapi itu sudah kita siapkan teman-teman sekalian korporasinya pun beberapa sudah mulai bertanya-tanya apakah mereka akan dapat berkontribusi di situ tetapi sekali lagi persoalan kesehatan masalah kesehatan ya protokol kesehatan dan pemberlakuan peraturan perundang-undang terkait dengan upaya untuk melindungi keselamatan warga kita di tengah pandemi ini menjadi sesuatu yang akan kita utamakan terlebih dahulu mungkin apakah kemudian jarak untuk penontonnya atau mungkin tanpa penonton sama sekali kalau mungkin akan dilaksanakan jadi nanti akan ada hak siar saja tetapi itu pun tetap perlu karena nanti kan mereka akan datang ke sini kemudian akan kita letakkan di tempat khusus kemudian adanya protokol berapa hari terlebih dahulu di karantina itu semua akan jadi pertimbangan kita untuk apakah itu akan diselenggarakan atau tidak diselenggarakan termasuk upaya pembinaan prestasi atlet-atlet kita di sini ya saya kira cukup ya teman-teman sekalian terima kasih atas partisipasinya hari ini mohon dukungannya supaya bulu tangkis kita semakin jaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih pak agung firma sampurna terima kasih pada teman-teman media yang sudah hadir dalam acara pelantikan pengurus pusat PBSI masa bakti 2020 dan sampai 2024 sekali diteruskan dengan acara terima kasih teman-teman media jaya terus bulu tangkis Indonesia selamat menikmati terima kasih kepada seluruh peserta pelantikan dipersilahkan untuk menikmati makan siang yang sudah disiapkan di depan ballroom kemudian untuk yang ingin melaksanakan sholat jumat bisa dilakukan di lantai 6 untuk informasi selanjutnya kegiatan berikutnya akan dilaksanakan jam 13.30 dimohon kepada seluruh peserta untuk masuk kembali ke ruangan ballroom pada jam 13.30 terima kasih selamat menikmati selamat menikmati chik, 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 chik Terima kasih. 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 Terima kasih.